Saya sering ditanya tentang kajian Timur Tengah, kenapa di tanah Israel itu sampai hari ini tidak pernah selesai? Bahasa Arabnya sering disebut sebagai Darussalam. Orang Katolik, orang-orang Kristiani menyebutnya sebagai Yerusalem. Yerusalem terambil dari bahasa Yerushalayim. Sementara orang Mesir kuno menyebutnya sebagai Ursalimum. Ursalimum artinya tanah kedamaian. Kemudian dalam bahasa Aromaik menyebutnya sebagai Yerusalem atau Yerushalayim. Artinya apa? Tanah penuh kedamaian. Arab menyebutnya Darussalam. Negara yang penuh kedamaian. Namanya tanah kedamaian. Tetapi kenapa tidak pernah damai? Persoalan yang ada di Palestina itu kurang lebih 3.000 tahun Pak. Sampai hari ini 3.000 tahun persoalannya belum selesai. Sejarawan menyebutkan bahwa Yerusalem itu dibina oleh Daud dan Sulaiman. Berarti sekarang sudah masuk ke tahun 2000 Masih ya. Hitungannya seribu tahun sebelum lahirnya Isa, Yerusalem sudah ada. Sekarang tahun 2000 pasca lahirnya Isa berarti sudah 3.000 tahun. Kenapa berbanding terbalik namanya negara yang penuh kedamaian tapi tidak pernah damai-damai. Itu 3.000 tahun. Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya cuma satu. Bahwa menganggap dan memiliki menguasai Yerusalem dianggap sebagai hal yang paling penting untuk menguasai dunia. Berarti itu politis. Kenapa kita tidak menyebutkan bahwa Yerusalem, Darussalam, Filastin atau namanya one city, three fights. Satu kota dengan tiga iman. Di situ ada Yahudi. Di situ pernah turun kitab suci yang bernama Taurat. Di situ Musa kemudian menyebarkan agamanya menjadi lebih besar. Di situ turun Isa. Di situ turun kitab suci namanya Taurat, Zabur, bahkan Injil. Ada tiga kitab turun di tanah itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan rehlah spiritual. Perjalanan spiritual waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Nabi Mi'rajnya dari tempat ini. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Kalau ngelihat podiumnya ingat saya TK dulu Pak. Jadi agak tikuk sedikit saya. Ini penilaiannya aspek apa nanti bingung saya. Kalau terlalu banyak gerak jatuh. Enggak gerak aku belum sarapan lagi. Nah ini saya betul-betul tantangan berat pada pagi hari ini ayah. Sebab baru kali ini saya jadi penceramah ngerasa di teror gitu. Mulai dari tadi pagi udah kerangkering-kerangkering. Sebenarnya yang pengen cepat berangkat cepat selesai itu saya. Karena alis istri saya sudah mulai agak mengkerut dari tadi. Karena saya tengok dari subuh udah mulai dandan dia. Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada hadirin yang tidak dapat saya sebutkan nama pangkat serta jabatan masing-masing. Tetapi insya Allah tidak akan sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya merasa tertarik di pagi hari ini jarang-jarang saya ceramah pagi Pak. Biasanya saya live streaming itu malam. Jadi saya pikir panitia harap maklum dan harap mengerti. Biasanya kalau pagi itu harganya agak sedikit mahal. Iya. Karena biasanya kalau saya terbang ke Malaysia atau ke Singapura. Kalau penerbangan pagi agak mahal Pak. Jadi harap dia mengerti saja. Dan mudah-mudahan ini bukan gratifikasi. Saya merasa tertarik dengan tema yang ditulis oleh panitia. Walaupun mungkin agak sedikit panjang. Ini lebih mirip kepada desertasi doktoral kita dulu ya. Memperkokoh persaudaraan dan menebar bakti dalam keragaman dengan silaturrahim. Tidak ada yang lebih panjang lagi Pak. Saya merasa berbahagia karena dihadiri oleh saudara-saudara sahabat sebangsa dan setanah air. Walaupun kita berbeda iman. Tetapi bukankah Islam itu adalah agama yang selalu mengajarkan tentang kedamaian. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan khudil afwah. Jadilah kalian sebagai pribadi yang pemaaf. Palingkan wajahmu dari orang-orang yang bodoh. Al-Quran kemudian menginformasikan kepada kita. Menjadi seorang mu'min, seorang muslim yang baik itu adalah. Seorang hamba Allah yang baik, ketika berjalan di atas muka bumi, dia menundukkan hatinya. Kalimat menundukkan hatinya. Dia tidak merasa lebih baik dari siapapun. Salah satu sifat yang sangat berbahaya pada diri manusia adalah Anania. Apa itu sifat Anania? Kalau kata orang Betawi, gue banget. Manusia selalu menganggap bahwa dirinya adalah yang terbaik. Dia yang paling hebat, dia yang paling sempurna, bahkan dia yang paling perfect. Bukankah kita manusia ini membutuhkan antara satu dengan yang lainnya? Waktu kecil, dari bayi, kita butuh orang lain dan itu ibu. Waktu kecil, mau pakai celana aja, dibantu sama ibu. Mungkin yang sudah punya istri, hari ini kita pakai celana, dibantu sama siapa? Masa dibantu istri? Eh ada anak kecil, gak boleh ngomong itu. Inilah manusia. Maka kata Allah, orang yang baik itu, kata Allah. Berjalan di atas muka bumi, dia tidak pernah congkak, dia tidak pernah sombong. Dia selalu membutuhkan orang lain, siapapun itu. Kadangkala kita merasa kuat dan merasa hebat kan di saat kita sehat. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya sepanjang hidup kita mulai dari awal hingga akhir, ternyata kita selalu membutuhkan orang lain. Walaupun kata membutuhkan, kalau di Malaysia itu gak boleh, Pak. Mohon maaf ibu ya, ini untuk ayah saya saja. Kalau ke Malaysia, ganti memerlukan. Sebab, saya itu kalau di Malaysia itu, setiap ujung bulan, Pak. Ujung bulan itu, kata orang Melayu itu, akhir bulan. Setiap saya menyampaikan kajian Il-Buhadid itu, setiap akhir bulan. Saya awal mula itu tak faham pasal Malaysia. Tapi daripada saya malu, saya nonton film Upin Ipin empat bulan. Perang Malaysia tak faham. Awal mula saya sampai sana, orang sana tanya, eh Tuan Guru, orang Malay ke? Heh, Malay saya. Maksud orang Malayu. Dia tak faham, dia tak tahu. Ternyata sebelum saya bangkat ke sana itu, belajar dulu empat bulan. Itu pun nonton Ipin Ipin dari subuh sampai jam lapan. Saya tertarik kepada hal yang demikian. Karena bukankah Allah sudah mengingatkan kepada kita untuk saudaraku sekalian dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaknakum min dhaqari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indullahi atukahkum. Sesungguhnya Allah Tuhan kita, menciptakan kita awalnya itu cuma dari satu orang. Adam. Kemudian istrinya Hawa. Adam dijadikan oleh Allah di surga. Kemudian diturunkan di surga pada hari Jumat. Diciptakan pada hari Jumat. Kemudian dikeluarkan hari Jumat. Dan nanti kiamat akan terjadi hari Jumat dan kita masuk surga pun pada hari Jumat. Maka karena ini hari yang baik, rasanya tidak layak kalau saya berceramah terlalu panjang. Ayah, biasanya kalau ceramah di sini berapa menit? Menyebut satu jam lama rupanya. Tidak apa-apa ya, ceramahnya saya potong, tapi mudah-mudahan amplopnya tidak usah dipotong. Ini hitung-hitung membantu perekonomian keluarga. Saya tidak tertarik dengan amplopnya. Ampo tertarik dengan isinya. Kita ini diciptakan dari datuk yang sama. Nenek yang sama. Nah, saya jelaskan sedikit sejarah. Karena biasa saya sampaikan ini di kajian untuk di S2. Saya singkat saja. Adam punya cicit namanya Nuh. Untuk saudaraku yang kristiani namanya Noah. Beda dengan Henoch. Karena di dalam Injil itu ada dua. Ada Henoch, ada Noah. Henoch itu Idris, Noah itu Noah. Noah itu punya empat anak. Yang pertama namanya Kanaan. Tidak diselamatkan oleh Allah. Karena keingkarannya terhadap ajaran ayahnya Noah. Yang selamat tiga orang. Yang pertama Syab. Kemudian keturunannya disebut dengan Bangsa Semid. Di mana Bangsa Semid? Bangsa-bangsa Arab. Yang bertubuh tinggi tegap. Berhidung mancung. Nah silahkan pegang hidungnya masing-masing. Kalau kita kan bukan hidung mancung. Minimalis. Kalau pesek kita tersinggung. Minimalis. Kemana anak keturunannya menyebar di seluruh kawasan Sarkul Ausot. Yang dikenal dengan Timur Tengah. Yang menurunkan Nabi-Nabi. Yang kedua namanya Ham. Yang ketiga anaknya Ham. Ham itu menurunkan bangsa-bangsa Afrika. Yang berambut seperti kismis. Kulitnya. Iya seperti itu. Kalau dibilang hitam nanti. Saya malah tersinggung sendiri. Itu Ham. Nah kita ini dari mana? Kita ini keturunan Yafis. Kita ini adalah keturunan yang sama. Mana Bang anak-anak keturunan Yafis? Anak keturunan Yafis yang menyebar di seluruh dataran Asia. Kita ini berarti dari satu datuk moyang yang sama. Karena kita keturunan Yafis. Yang datang ke Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan Jawa. Ada yang disebut dengan Sunda. Ada yang Madura. Ada yang Daya. Ada yang Melayu. Dari ujung sampai ujung barat. Sampai ujung timur Indonesia. Bahkan seluruh dataran Asia. Itu kita semuanya anak keturunan Yafis. Ngapain kita ribut? Apalagi kemudian kita disebut sebagai manusia beragama. Bukankah agama itu turun sebagai aturan bagi manusia. Dan aturan dalam peradaban manusia. Kita ini adalah sebagai umat yang sama. Datuk nenek moyang kita sama. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita minum dari langit yang sama. Kita makan dari bumi yang sama. Kita tinggal di dunia yang sama. Dari kesamaan ini. Kenapa kita membesar-besarkan perbedaan? Tapi mesti mari kita rawat perbedaan. Dan kita jaga keberagaman ini. Apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengedepankan persaudaraan. Gak usah tegang Pak. Ini kelihatan tegang semua ini. Terkesima atau gimana ini? Ini kuliah pagi Pak. Kuliah pagi ini. Saya jelasin perlahan-lahan. Karena waktu saya insya Allah tiga menit saja. Nah kenapa kemudian sekarang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, dan ada yang lain. Ada tiga agama besar di dunia ini. Yang sering kita sebut kalau kita mengacu kepada tiga agama besar ini. Mulai dari Yahudi, kemudian Kristen, dan yang paling terakhir adik bungsu namanya Islam. Kenapa penyebutan nama Tuhan-Nya nyaris sama? Yahudi menyebutnya sebagai El. Karena Ibrahim. Taurat menyebutnya Abraham. Injil menyebutnya Abraham. Quran menyebutnya Ibrahim. Ibrahim bukan bangsa Arab. Jangan terkecoh. Ibrahim itu bukan bangsa Arab. Kalau Ibrahim itu bangsa Arab, berarti bangsa Yahudi juga Arab. Bukan. Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia. Yang kemudian sering kita sebut sebagai Irak hari ini. Atau dulu sering kita sebut Babylonia. Ibrahim lakir di satu tanah yang bernama Ur-Kaldania. Kemudian Ibrahim menyebang, menyeberang ke Mesir. Maka Ibrahim disebut dengan Abraham. Abraham di dalam bahasa bangsa-bangsa nabi yang terdahulu. Artinya orang yang melintas. Apa yang dilintasi? Gurun Ibrahim menikah dengan perempuan Mesir. Yang bernama Sarah. Melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian Ibrahim menikah lagi dengan perempuan. Yang berasal dari Filastin. Palestina. Injil sering menyebutnya Kanaan atau Filistin. Punya anak laki-laki namanya Ismail. Maka ujung El itu menunjukkan Tuhan. Kalau ada nama Daniel. Samuel yang L-L-L-L itu berarti Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani. Kemudian anak keturunannya. Saya singkat saja. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Menurunkan anak laki-laki namanya Jacob. Di dalam Injil. Quran menyebutnya Ya'kub. Kemudian Allah menyebutnya Israel. Injil menyebutnya Ezra'el. Ezra artinya kekasih. El artinya Tuhan. Karena Ya'kub adalah kekasih Tuhan. Atau kekasih Allah. Ya'kub punya anak 12 orang bersaudara. Yang sering disebut sebagai Bani Israel. Karena anak keturunan Ya'kub. Ya'kub disebut Israel. Anak Ya'kub disebut Bani Israel. Siapa? 12 orang. Yusuf bersaudara. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Moses. Dalam Injil. Quran menyebutnya Musa. Dan punya adik yang bernama Harun. Adik Lewi. Namanya Yahuda. Yang telah menjadi cikal bakal nama agama Yahudi. Yahuda punya keturunan. Terus salah satunya bernama David. Di dalam Injil disebut sebagai The King of David. David punya anak namanya King of Salomo. Al-Quran menginformasikan sebagai Sulaiman. Sulaiman punya dua orang anak. Yang kemudian tidak jadi Nabi. Tapi keturunannya ada yang bernama Imran. Imran menikah dengan Hana. Hana dan Imran punya anak. Yang Quran menyebutnya Maryam. Anda menyebutnya Maria. Maria punya anak. Namanya Al-Quran menyebut Isa bin Maryam. Dan Anda menyebutnya Jesus of Christ. Sederhana Pak. Kenapa berbeda-beda? Itu masalah iman saja. Hari ini kita tidak sedang mempertentangkan iman. Tetapi bagaimana kemudian kita merajut perbedaan-perbedaan yang ada. Untuk menjadi sebuah sumber kekuatan bagi sebuah bangsa besar yang bernama manusia. Lebih-lebih kita adalah bangsa Indonesia yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Saya memahami beberapa bahasa daerah ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Saya bisa bahasa Jawa. Saya berbahasa Madura. Saya bahasa Melayu. Sebagian saya bahasa Padang. Dan atas izin Allah. Saya menikah dengan perempuan Sunda. Nih. Ya Alhamdulillah. 23 tahun. Saya menikah dengan istri saya. Dan sampai hari ini. Belum sadar kalau saya hipnotis. Kemudian sekarang Ibrahim punya anak. Yang pertama sebenarnya perbedaan antara Injil dengan Quran hanya sudut pandang saja. Ibrahim punya anak. Yang bernama Ismail. Dari ibunya yang berasal dari Filastin atau Palestina hari ini. Ismail tidak menurunkan anak seorang Nabi. Kecuali keturunan terakhir. Yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hubungannya antara Isa dengan Muhammad di mana? Hubungannya datuknya sama. Yang bernama Ibrahim. Neneknya saja yang beda. Neneknya Nabi Muhammad itu yang bernama Hajar. Sedangkan neneknya Isa yang bernama Sarah. Itu saja Pak. Jadi kadang-kadang saya itu tidak tertarik dengan perdebatan kawan-kawan. Sampai kemudian wah ini menjadi sebuah perdebatan tegang-tegangan. Tidak perlu sebenarnya. Ini semuanya kembali kepada dasar iman kita masing-masing. Yuk kita mari rawat perbedaan yang ada. Yang Muslim silahkan duduk berdampingan dengan Nasrani. Yang Nasrani silahkan boleh duduk dengan Konghucu. Konghucu boleh duduk dengan Buddha dan Hindu. Kita tidak usah berdebat tentang Tuhan. Sebab iman sudah final. Tapi nilai-nilai keimanan yang harus kita teruskan sampai akhir zaman. Saya lebih tertarik. Kalau saya diundang bukan hanya sekedar ceramah di masjid Pak. Sebab dari kecil saya itu sudah terbiasa duduk di depan gereja. Iya kalau mau main bola hari minggu. Saya tunggu teman saya namanya Hendrik. Atas izin Allah setelah kami dewasa. Ternyata kami beda. Saya jadi ustad. Hendrik teman saya jadi pastor. Permusahaan kami tidak selesai sampai hari ini. Dulu musuh main bola. Sekarang musuh tentang Tuhan. Saya bilang tidak perlu itu Hendrik. Siap bang. Saya tahu abang ini cara berpikirnya sangat enak dan luas. Iya untuk apa kita memperdebatkan iman dan Tuhan. Yang harus kita perbaiki adalah semangat kebersamaan kita. Membangun peradaban manusia. Allahumma salli ala muhammad. Udah selesai bertibu ya. Wah saya udah semangat mau turun sudah ini. Oh nasi kebuli. Umi masak hari ini. Tapi semenjak saya ceramah tahun 87. Perasaan baru hari ini saya ceramah yang tidak dikasih minum gitu loh. Ini dari tadi apa yang kurang gitu kan. Mohon maaf ya. Bukan ano. Cuma ngingetin aja. Kalau hari ini saya bintang tamunya ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelasin sama ibu-ibu ya. Biar saya lurusin dulu aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya penyayang dan penyantung. Ibu. Ibu. Sahabat terbaik ibu itu siapa? Musuh terbaiknya? Suami. Kenapa? Tanya saja sama istri saya. Kan sama ibu ya. Karena saya sering cerita sama anak bungsu saya ini. Makhluk paling membingungkan di atas muka bumi ini adalah ibu. Di mana-mana yang namanya perempuan itu makhluk membingungkan. Kalau punya anak. Kita sebagai ayah boleh marah gak sama anak? Kalau kita marah sama anak. Kemudian yang marah siapa sama kita? Ibu. Tapi kalau ibu marah sama anak boleh dong? Boleh. Seharian ibu marah sama anak gak masalah pak. Sekarang. Uang suami uang? Uang istri uang? Ngebingungin gak? Suami pegang ATM. Nih. Boleh curhat sini dong. Suami pegang ATM. Tapi nomor pinnya di mana? Di istri. Sekalian saya curhat dari ini pak. Karena masalah kita ternyata sama. Nih ayah kita. Padahal terhormat. Doktor. Kamaru zaman. MSI. Doktor. Gagah. Singapaudium. Pulang ke rumah. Cucuk minyong. Nih. Sama kan? Sama. Jadi gimana kalau kita bikin grup saja pak? Namanya grup suami-suami teraniaya. Nabi Muhammad SAW suatu hari memanggil sahabatnya yang bernama Uqba. Dan Uqba berkata. Suatu masa kata Uqba bin Amir. Aku bertemu dengan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah menasihatiku. Ini akhlak Nabi yang terindah. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus dengan. Yang namanya manusia kan banyak kebutuhan dan keperluan. Yang namanya manusia itu kan banyak sekali harapan dan keinginan-keinginannya. Sampai kadangkala keharapan ketika ingin sampai kepada harapan dan tujuan. Banyak cara yang kadang-kadang di luar nalar. Terjadilah persaingan yang sampai kepada persaingan tidak sehat. Timbullah di antara kita saling memutus kebaikan. Maka kata Nabi. Kalau ada orang yang memutus kebaikan denganmu. Segera engkau sambung. Ada tetangga kurang baik nih. Halo ibu-ibu. Halo. Punya tetangga enggak? Yang belanja ibu duitnya suami. Yang ngomentarin. Siapa? Tetangga. Tapi bagaimana dengan tetangga yang suka julid sama ibu-ibu? Maukah ibu membalas keburukan tetangga dengan kebaikan? Mau? Agak kurang yakin. Kata Nabi. Kalau ada orang memutus kebaikan denganmu. Segera engkau perbaiki. Jangan menunggu dia. Tapi engkau yang harus memulai. Yang kedua. Wakti mimman haramakan. Berilah sesuatu kepada orang lain. Padahal orang lain tidak suka memberi. Kadang kita suka memberi kepada tetangga. Karena alasannya satu. Tetangga suka memberi. Maukah kita memberi kepada tetangga yang pelit? Beri keberi ibu. Beri keberi. Nampaknya beri ibu ini. Memberi kepada tetangga yang tidak mau memberi kepada kita. Kita senang berbagi makanan karena dia kawan sekantor. Kita senang berbagi kebaikan karena dia orangnya baik. Tetapi maukah kita berbagi kebaikan padahal dia jahat kepada kita. Maka kata Nabi. Wakti. Berilah sesuatu kepada siapa. Man haramakan. Yang ketiga. Ini paling berat kata Nabi. Wa'fu mimman donamakah. Maafkan orang yang menyakiti dirinya. Walaupun orang itu tidak pernah meminta maaf kepada. Suami kadang tanpa sadar. Termasuk saya kepada istri. Sering mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan tidak elok. Pun mungkin sebaliknya. Suami. Mendengarkan ucapan istri yang tidak baik. Tapi maukah istri memaafkan suaminya. Padahal suaminya belum meminta maaf. Ayah. Seandainya istri pernah mengucapkan sesuatu. Dan dia tidak meminta maaf. Apakah mau memaafkan? Mikir dulu. Nah ini. Pak siapa ini. Triad ya. Triadi. Tidak dibuang i-nya saja Pak. Triad Hongkong. Pernahkah teman atau tetangga mengucapkan sesuatu yang tidak baik? Dan dia tidak meminta maaf. Tapi Bapak mau maafkan? Hebat. Pesan Nabi SAW. Irhamu man fil ardi. Yirhamukum man fil saman. Kasihanilah mahluk Allah yang di bumi ini. Maka Allah yang di langit akan mencintaimu. Sama dengan pesan Anda. Pesan untuk orang Kristen. Untuk Katolik. Yesus Anda pernah berpesan. Cintai yang di bumi. Maka Tuhan yang di langit akan mencintaimu. Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana merawat orang lain. Dengan cara yang terbaik. Padahal orang itu begitu luar biasanya permusuhannya kepada kita. Permusuhan orang-orang Quraish kepada Nabi kurang gimana Pak? Sampai Nabi awal-awalnya. Awal-awal menyampaikan dakwah Islam. Kemudian Nabi dipoikot secara ekonomi. Tapi apakah Nabi kemudian membalas mereka? Enggak. Bahkan puncak terindahnya adalah ketika Nabi dan para sahabat. Menjelang akhir masa, menjelang akhir kehidupan beliau. Beliau kembali lagi ke kota Makkah. Membawa 10.000 tentara dari Madinah menuju Makkah. Orang-orang Makkah pada takut kepada Nabi. Ada 114.000 sahabat yang ikut bersama Nabi dan komuslimin. Dan tentaranya jumlahnya 10.000. Padahal penduduk Makkah pada masa itu tidak sampai dari 15.000. Nabi punya kesempatan untuk membalaskan dendam kalau bicara dendam. Nabi punya saat yang paling tepat untuk menguasai Makkah. Ketika ada orang Makkah datang menjumpai Nabi. Ya Muhammad. Apakah hari ini engkau datang kepada kami. Untuk membalaskan dendammu. Sebagaimana kami pernah berbuat salah kepadamu ya Muhammad. Apakah engkau akan... Jadi enggak enak saya nih Pak. Saya sebenarnya enggak mau cuma menghargai beliau aja. Bismillah. Enggak sekalian kueh bang. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Muhammad. Apakah hari ini engkau akan mengusir kami dari Makkah. Sebagaimana kami pernah mengusirmu ke Madinah. Ya Muhammad. Nabi menjawab. Wahai orang-orang Makkah. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi manusia pendendam. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi manusia yang senang membalas dendam. Kalau saya mau hari ini Makkah aku kuasai. Kata Nabi. Kalau aku mau aku akan membalas perlakuan kalian. Kalian pernah mengusirku dengan umat Islam. Tapi itu bukan perintah Allah kepadaku. Islam mengajarkan kepada kami untuk memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah. Termasuk kalian semua. Kata Nabi. Sekarang pilihannya hanya satu. Kata Nabi. Apakah kalian tetap dengan iman kalian. Atau mau masuk Islam. Kalau tetap dengan iman kalian. Silahkan mencari tempat sendiri. Selain di kota Makkah. Dan kalau memang masuk Islam. Masuklah dengan damai. Aku tidak akan pernah memaksa kalian memeluk agama ini. Sebab Allah sudah melarang kami. Melarang kami umat Islam. Melarang saya. Sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kata Nabi. La ikraha fid din. Qad tabayan rusdu minal gajih. Tidak boleh ada paksaan bagi orang lain untuk memeluk agama ini. Kata Nabi. Qad tabayan rusdu minal gajih. Karena sudah jelas membeda antara mana hak dan mana yang batil. Kalau memang kalian mau. Masuklah Islam secara damai. Tapi memang mau keluar dari Makkah. Keluarlah pula dengan rasa damai. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak lagi ada permusuhan. Silahkan hidup berdampingan. Bagi kami umat Islam. Sudah diajarkan oleh Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Bagi kami agama kami. Tapi persoalan kebaikan. Membangun bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Yuk mari kita bersama-sama. Membangun kehidupan sosial masyarakat. Tidak boleh kita saling membenci di antara sesama. Sebab surga itu Allah peruntukkan. Bagi orang-orang yang hatinya penuh dengan kedamaian. Khudil affah. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'arid anil jahilin. Serta palingkanlah wajah kalian dari orang-orang yang bodoh tentang kebenaran itu sendiri. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah. Hari ini dalam suasana halal bihalal. Sebagaimana dalam perkataan beliau tadi. Bahwa halal bihalal itu adalah salah satu budaya keagamaan. Di tengah-tengah umat Islam. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan merupakan gagasan dari almarhum Presiden Soekarno. Ketika itu beliau dalam keadaan gundah. Dimana dua tahun pasca kemerdekaan. Banyak hal yang berbeda di antara para pejuang-pejuang. Banyak yang berbeda di antara pemimpin-pemimpin bangsa. Dan hampir-hampir saja terjadi sesuatu yang membuat bangsa ini bercerai-berai. Kemudian Soekarno meminta ide kepada para ulama, para kiai, para pemimpin-pemimpin besar bangsa. Dan pada beberapa hari kemudian. Beliau menemui Kiai Haji Abdul Wahab Bismillah. Salah satu pendiri Nahdlatul Walama. Apa kata beliau? Tenang Presiden Soekarno. Kita nanti panggil semuanya itu. Para pejuang-pejuang, para politisi, para pemimpin-pemimpin bangsa. Kita satukan dalam pertemuan. Kita adakan acara di bulan syawal nanti. Kemudian Presiden Soekarno bertanya. Apakah itu ada dalam Islam? Oh tenang saja. Ini bukan bicara masalah Islam saja. Tapi ini berbicara masalah bangsa. Dan bangsa besar itu diwariskan kepada kita semuanya. Saya sangat senang. Sangat tertarik karena dalam beberapa bulan dalam selepas Ramadan. Banyak sekali saya menghadiri acara halal bihalal. Yang dihadiri saya bukan hanya oleh umat Islam. Tapi berbagai macam masyarakat. Berbagai macam lintas iman, lintas agama dan kepercayaan. Saya senang karena saya ingin menyampaikan wajah Islam yang sebenarnya. Islam itu mengajarkan tabassu. Senyum. Halo Ibu. Senyum itu murah. Tapi nilainya sangat bermanfaat. Anak saya tadi malam nanya. Bi, sholat itu baik bukan? Baik. Senyum baik. Berarti kalau sholat sambil senyum dapat dua kebaikan. Anak saya paling bungsu ini banyak sekali pertanyaan Pak. Kadang-kadang saya kelabakan menjawabnya. Termasuk yang tadi malam. Saya teringat kepada ucapan Rasulullah SAW. Senyummu kepada saudaramu itu sadaqah. Termasuk pertemuan ini. Jangan pernah menganggap enteng dan remeh perbuatan baik. Apa itu ya Nabi? Walaupun engkau hanya senyum kepada orang lain. Kadang-kadang kita mau senyum hanya kepada orang yang kita kenal. Padahal kata Nabi. Sadaqah yang paling baik adalah tersenyum kepada orang yang engkau kenal. Bahkan kepada orang yang tidak engkau kenal sama sekali. Maka di kesempatan yang berbahagia ini. Allah SWT mengingatkan kepada kita khususnya kaum muslimin. Sesama orang-orang beriman. Sama orang-orang muslim. Kalian adalah bersaudara. Maka saling berbuat baiklah di antara kalian semuanya. Ayat yang tadi saya bacakan di awal. Allah menciptakan kita dari datuk nenek wayang yang sama. Adam AS dan Hawa. Kemudian setelah itu Allah menjadikan kita su'ub. Apa itu su'ub? Kelompok-kelompok manusia. Kenapa Allah menggunakan kata su'ub, qabilah, dan asbad? Dalam Quran. Su'ub itu untuk kita. Di luar Arab, non-Arab, non-Yahudi. Kemudian qabilah, kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari orang Arab. Tetapi asbad, Al-Quran menyebutnya asbad. Kelompok-kelompok manusia yang berasal usul dari ketunan Yaakub yang kita sering sebut sebagai Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, ayat yang mau saya sampaikan. Ibu ini tidak mengerti perasaan saya. Bukan lapak, Pak. Kasian yang masak, Pak. Daripada bubazir, kan? Gini loh. Bangsa Indonesia ini disebutkan oleh Quran itu sebagai su'ub. Kelompok-kelompok manusia. Bangsa Arab, qabilah, atau qabil jama'nya. Sedangkan bangsa Bani Israel disebut dengan asbad. Saya sering ditanya tentang kajian Timur Tengah. Kenapa di tanah Israel itu sampai hari ini tidak pernah selesai? Bahasa Arabnya sering disebut sebagai Darussalam. Orang Katolik, orang-orang Kristiani menyebutnya sebagai Yerusalem. Yerusalem terambil dari bahasa Yerushalayim. Sementara orang Mesir kuno menyebutnya sebagai Ursalimum. Ursalimum artinya tanah kedamaian. Kemudian, Dalam bahasa Aromai menyebutnya sebagai Yerusalem. Atau Yerushalayim. Artinya apa? Tanah penuh kedamaian. Arab menyebutnya Darussalam. Negara yang penuh kedamaian. Namanya tanah kedamaian. Tetapi kenapa tidak pernah damai? Persoalan yang ada di Palestina itu kurang lebih 3.000 tahun, Pak. Sampai hari ini 3.000 tahun persoalannya belum selesai. Sejarawan menyebutkan Bahwa Yerusalem itu dibina oleh Daud dan Sulaiman. Berarti sekarang sudah masuk ke tahun 2000 Masyikiah. Hitungannya seribu tahun sebelum lahirnya Isa. Yerusalem sudah ada. Sekarang tahun 2000 pasca lahirnya Isa. Berarti sudah 3.000 tahun. Kenapa berbanding terbalik namanya negara yang penuh kedamaian tapi tidak pernah damai-damai? Itu 3.000 tahun. Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya cuma satu. Bahwa menganggap dan memiliki menguasai Yerusalem dianggap sebagai hal yang paling penting untuk menguasai dunia. Berarti itu politis. Kenapa kita tidak menyebutkan bahwa Yerusalem Darussalam Filastin atau namanya One City Three Fight Satu kota dengan tiga iman. Di situ ada Yahudi. Di situ pernah turun kitab suci yang bernama Taurat. Di situ Musa kemudian menyebarkan agamanya menjadi lebih besar. Di situ turun Isha. Di situ turun kitab suci namanya Taurat, Zabur, bahkan Injil. Ada tiga kitab turun di tanah itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan rehlah spiritual. Perjalanan spiritual waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Nabi Mi'rajnya dari tempat ini. Yang menjadi titik persoalan adalah perebutan kekuasaan. Kalau semuanya dikembalikan kepada umat yang beriman di situ umat Yahudi beribadah di sebuah tempat yang bernama Tembok Ratapan. Yang di dalam bahasa Arab disebut dengan burak. Karena di situ dulu pernah ditambat buraknya Nabi kita Muhammad SAW Tidak jauh dari situ ada gereja suci yang diakini sebagai tempat lahirnya Yesus Kristus. Dan umat Islam juga meyakini bahwa Al-Aqsa berdiri di tempat itu. Tiga agama tiga kekuatan besar dunia saling berebut tempat. Padahal Allah menyebutkan bahwa tanah Yerusalem adalah tanah yang penuh dengan kedamaian tetapi isinya ternyata manusia yang tidak pernah berdamai. Mari semuanya kita kembalikan kepada diri kita. Tidak perlu kita memperdebatkan itu. Tinggal kita bagaimana kembali kepada iman kita masing-masing. Yang Islam silakan meyakini agamanya yang Kristiani silakan mengimani apa yang Anda yakini tinggal bagaimana kita sekarang membentuk kehidupan manusia yang lebih bermoral yang lebih beradab bahkan lebih maju dan mudrat. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW di ujung apa yang saya sampaikan ketika membangun Madinah mempersilahkan siapapun untuk tinggal di kota Madinah yang Yahudi Monggo kata Nabi yang Nasrani silahkan yang Islam juga yang orang-orang Majusi boleh bahkan orang yang tidak punya agama pun pada masa itu boleh tinggal di Madinah tapi kenapa kemudian hilang karena merasa tidak cocok dengan kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat Muslim kenapa itu kembali kepada persoalan masing-masing artinya begini saudaraku sekalian kita hidup di negara Indonesia negara yang sangat toleran negara yang sangat moderat di kampung saya di Siantan itu ada masjid di depannya ada pekong saya Muslim tetangga tetangga sebelah kiri namanya Alyong agamanya Kristen di sebelah kanan saya namanya Ajun agamanya Konghucu di depan sebelah kiri agamanya Kristen namanya Ronald Sinaga nah di sebelah kanan saya juga ada yang agama Buddha tidak ada persoalan Pak malah saya untung saya bertetangga dengan Pak Alyong itu untung kenapa sampai hari ini ada dua alasan kenapa saya tidak beli mobil pertama uang saya belum cukup yang kedua karena mobil Pak Alyong banyak setiap kali saya mau berangkat Pak Alyong bilang Pak Haji hari ini khutbah di mana agak jauh Pak Alyong oh boleh ambil silahkan bawa sendiri yes saya pura-pura enggak mau Pak enggak 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 usah Pak Alyong nanti ini enggak Pak Haji udah penuh itu bensinnya oh kalau itu boleh asas manfaat dong saya untung gede Pak suatu hari ini cerita lucu suatu hari Pak Alyong itu sambil cuci mobil dia tanya sama saya Pak Haji enggak ada kegiatan enggak ada hari ini udah dua hari seistirahat kurang sehat sambil cuci mobil Pak nanya sama saya boleh nanya tentang Islam oh boleh saya sambil begini di pagar enaknya gimana nih Pak Haji enaknya sambil ngopi Pak Haji ada oh ibu enggak ada disini udah singkat cerita yang enaknya kalau ngopi sambil ngerokok Pak Haji enggak ada rokok itulah kuncinya dibawa sama ibu kan pengen dong saya pengen liatin muslim yang baik gini Pak Haji boleh saya tanya tentang Islam boleh nanya Islam boleh jangankan cuma nanya Islam masuk Islam juga enggak apa-apa gini Pak Haji jangan marah Pak Haji enggak boleh orang Islam enggak boleh jadi pemarah orang Islam itu harus bersifat lemah lembut santun ucapannya harus baik Pak Haji enggak tersinggung kan enggak tapi wajahnya Pak Haji merah tuh gini Pak Haji saya sering lihat di masjid orang itu habis sembahyang tangannya berdoa tapi kepalanya geleng-geleng bingung saya Pak yang mana ada yang begini oh yang la ilaha illallah la ilaha illallah ah itu terus kenapa itulah makanya orang Islam tak kaya-kaya loh apa hubungannya yong tangan minta kepala geleng-geleng gitu Tuhan marah kan yong bukan cuma Tuhan yang marah ngai juga marah nih saya ini bingung Pak mulai jawab Pak Haji gimana ya ini yong sebenarnya dia meminta sesuatu kepada Allah kepada Tuhannya dengan hati yang yakin saking yakinnya dia itu kemudian tanpa sadar ada gerakan gerakan oh gitu ya yaudah gantian yong sekarang saya nanya kenapa kenapa orang Tionghoa cepat kaya oh orang Tionghoa dia berdoa 8 penjuru Tuhan Barat tak kasih pindah timur dia tapi kami menikmati percakapan Pak sedikitpun kami tidak tersinggung karena bagi kami percakapan itu butuh kehangatan Pak dan sedikitpun kami tidak marah dia pun senyum-senyum oh masuk akal juga yong kalau Tuhan tak kasih tinggal jolok kalau Tuhan tak kasih tinggal bakar aku bakar aku bakar tapi percakapan itu sama sekali tidak menyinggung iman kami Pak karena kami menganggap bahwa percakapan seperti ini kita butuhkan setiap hari Pak biar ada kehangatan dalam kehidupan sosial kita tidak saling ada benturan tidak ada saling gesekan diantara kita mohon maaf ketika kami dulu ditanya oleh temen saya yang Hendrik itu yang hari ini jadi pastor Jen Tuhan kau jauh ya kok begitu itu kau panggil Tuhan pakai tua saya enggak marah Pak saya enggak marah yong Drik kalau aku bisik-bisik bahaya kenapa nanti dikirin ngolong-ngolong tidak serius sama Tuhan oh iya juga tapi yang baik kau berdik kenapa mau berdosa seperti apapun kau pasti masuk surga kenapa Tuhan kau panggil Bapak masa Bapak tega nyiksa anak kami enggak marah Pak karena kami itu bercerita dengan kehangatan kami kehangatan kepolosan orang-orang Indonesia Pak dan sampai hari ini hubungan saya dengan Hendrik temen saya yang pastor biasa saja biasa saking seringnya dia diminta sambutan biasa minta ayat Jen kau kan kiai boleh enggak aku sambutan di depan orang Islam aku minta ayat jangan kau jadi dukun nanti sebab saya punya tetangga mohon izin beliau seorang dayak saking yakinnya sama bacaan bismillahirrahmanirrahim beliau katolik yang taat tapi tiap kali mau ngobatin orang pakai bismillah kan ada cerita tapi of the record ya of the record ini ada tiga sahabat baik satu Islam nanti of the record nih karena follower saya ada 127 ribu pak ini bahaya ini ada Islam ada Buddha ada Kristen jadi sepuluh tiga orang sahabat ini naik ke lantai sepuluh gedung jadi mereka bilang silahkan kita buktikan siapa Tuhan yang paling baik diantara kita caranya lompat dari sini kalau masih hidup berarti Tuhannya baik yang Islam ini kan Islam puli-puli kata orang Melayu masak mentah pak ya sembahyang setahun sekali sholat dia waktu idul fitri dia paling awal datang puasa tada nah yang satunya ini ada seorang katolik yang taat nah di ujungnya itu seorang Buddha yang luar biasa beriman jadi cabut undi siapa yang lompat duluan nah yang lompat duluan Buddha jangan ketawa dulu bang yang lompat duluan Buddha apa dia bilang Amitabah cus lompat hidup yang katolik sama Islam ragu hidup yang katolik bilang gimana kalau Amitabah enggak boleh murtad enggak boleh kita kan berjanjian akhirnya yang katolik bilang atas nama Bapak atas nama Bapak putra dan roh kudus cus mati mati yang muslim galau Allahu Akbar kami tabadi ini hanya jurawan pagi of the record saja akhirnya yang Islam malu dong masa saya Amitabah apalagi Tuhan Yesus Ya Allah selamatkan saja Nangis nangis dia doa lompat dia Allahu Akbar lantai lima ragu Tuhan Yesus lantai dua mulai tambah ragu Amitabah ini apa ini sebenarnya hubungan iman kita adalah dengan Tuhan kita sementara nilainya adalah kebaikan kita dengan manusia maka Islam menyebutnya sebagai hablum min Allah wah belum min nas ini saja yang dapat saya sampaikan karena lama-lama ketawa ternyata tambah lapar terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang dapat kita ambil hikmah dan kesimpulannya adalah bahwa memperkokoh persaudaraan sesama orang-orang beriman sebagai saudara sebangsa dan setanah air itu sangat penting tujuannya adalah menebar bakti dan kebaikan bahwa kita sebab nasihat Rasul sallallahu alaihi wassalam khairun nas anfa'ukum lintas sebaik-baiknya manusia diantara kalian adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain sama dengan perintah Yesusnya saudara yang mengatakan untuk menebar kasih dan kedamaian agar senantiasa tercipta kebaikan dalam keragaman silaturahim terima kasih ini saja yang dapat saya sampaikan khususnya kepada kepala dinas ayah anda mohon maaf jika guyonan saya kurang pas saya memang sudah sampaikan ke asisten jangan biasakan kalau ceramah itu menerima amplop nomor rekening saya masih ada masih masih karena saya juga niru-niru perempuan konon katanya perempuan itu ternyata bukan hanya senang kepada kehidupan mandiri ternyata BNI sama BCA juga sama terima kasih terima kasih atas waktu dan kesempatannya di hari Jumat yang mulia ini semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barakah dan semakin merekatkan kasih sayang diantara kisah dan kemudian menebar kehangatan diantara sama manusia hamba Tuhan yang baik adhanallah wa'ayyakum ajma'in wallahul mu'afiq ilai wa'ayyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh